Intro Wawako Jambi menyerahkan bantuan ternak senilai 230 juta rupiah Wakil Wali Kota Jambi Maulana bersama Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi memberikan bantuan ternak ke kelompok tani yang ada di Kota Jambi Pemberian ternak ini dapat memulihkan perekonomian pasca pandemi COVID-19 Intro Jumat 19 November 2021 Wakil Wali Kota Jambi Maulana serahkan bantuan ke kelompok tani Ahari berupa 69 ekor kambing dengan nominal 230 juta rupiah Menurut Maulana bantuan untuk kelompok tani Ahari bagan PT ini kedepannya dapat menjadi sentra ekonomi Tidak hanya itu kata Maulana Pemkot Jambi pun juga siap mendukung dengan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada kelompok tani Sementara itu Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi, Dapil Kota Jambi, Rusli Kamal mengatakan bantuan yang diberikan ini untuk masyarakat dan kelompok tani yang terdampak ekonomi karena COVID-19 Mendampingi penyerahan bantuan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertahanan Pangan dan anggota DPRD Provinsi Jambi, Dapil Kota Jambi, Bang Rusli Kamal Siregar Kami atas nama pemerintah sangat berterima kasih tentunya sinergitas pemerintah provinsi dan Kota Jambi dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 ini dengan membangun sentra-sentra ekonomi dan kita melihat memang di wilayah ini sangat cocok ya masih luas, rumput juga banyak, lahannya luas nah mudah-mudahan bantuan yang diterima oleh kelompok AHR ini bisa berkembang kemudian nanti juga menjadi sentra ekonomi kami pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan melanjutkan pembinaan-pembinaan dia selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jambi, Dapil Kota Jambi memang berkewajiban berkewajiban ya untuk memperhatikan masyarakat-masyarakat yang ada di Kota Jambi ini dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka karena memang kami di komisi dua ya sudah sepakat dan sudah sepakat secara keseluruhan bahwa keberadaan kami adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kontributor BTV Febri melaporkan dari Kota Jambi pemirsa informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTP News malam hari ini tetap selalu menjaga protokol kesehatan untuk menjaga penyebaran virus COVID-19 saya Salsa Ayu Amelia mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih saksikan terus BTP Jambi, cerdas bersinergi dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati